Pemain timnas U23 Pratama Arhan berhasil menyumbang gol untuk Indonesia. Setelah berhasil membobol gawang Turkmenistan, Arhan langsung melakukan selebrasi yang ditujukan ke sang istri Azizah Salsa. Seperti diketahui, Azizah menonton langsung pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jateng pada Selasa 12 September 2023. Dalam lagi ini, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 ke Qatar pada 2024 dengan skor 2-0 oleh pemain gelandang Ivar Jenar di menit ke-40 dan Pratama Arhan menit 93. Pratama Arhan mencatat gol dengan sundulan kepalanya dari umpan lambung Muhammad Raihan Hana. Sesaat itulah, Arhan memamerkan kaos dalamnya yang tertulis nama sang istri Azizah, lengkap dengan ikon kupu-kupu warna biru dan tanggal pernikahan keduanya, 20 Agustus 2023. Alhamdulillah, saya syukuri kemenangan Indonesia. Saya surprise, bajunya bertuliskan Azizah 20 Agustus. Itu tadi di luar ekspektasi. Kata ayah, mertua Pratama Arhan, Andre Rossiade, setelah laga, dia mengatakan kejutan tersebut dipersiapkan oleh Arhan tanpa diketahui oleh Azizah. Andre tak menyangka Arhan sudah menyiapkan hadiah kalau Arhan bikin gol. Andre sekaligus menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Garindra ini, juga mengapresiasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir, usai Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar. Dikatakan Andre, bahwa kemenangan kualifikasi Asia U23 lolos pertama kali dalam sejarah zaman Pak Erick Thohir.